Kita ke informasi lain, pemirsa sejumlah korban keracunan ikan buntal di Lumajang, Jawa Timur hingga kini masih harus menjalani perawatan di rumah sakit karena kondisinya yang masih kritis. Dan terkait kejadian keracunan ini, aparat kepolisian telah melakukan penyelidikan dengan menyita sejumlah barang bukti yang merenggut empat nyewa itu. Inilah rekaman video amatir ikan maut yang direkam salah satu korban. Dalam rekaman ini tampak salah seorang korban tengah membersihkan bagian tubuh ikan. Ironisnya, dalam video tersebut, salah satu korban sempat menyebut empedu ikan sudah pecah sehingga berbaya dikonsumsi. Sayangnya, peringatan tersebut tidak dihiraukan hingga berujung petaka. Selain menyebabkan empat orang tewas, hingga kini delapan korban lainnya masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Sebelumnya, empat pemuda dikabarkan tewas pasca menyantap ikan buntal bersama 12 orang warga lain di desa Purorejo, Tempursari, Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, petugas Polsek Tempursari yang menangani peristiwa ini telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, seperti wajan, piring, tempat memasak, serta sisa masakan ikan buntal dari rumah warga di desa Purorejo, kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tim Liputan MNC Media, Lumajang, Jawa Timur.